Jenazah perempuan ditemukan di salah satu tempat pembakaran batu bata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Polisi menduga perempuan itu adalah korban pembunuhan karena ditemukan tanda-tanda kekerasan. Penemuan jenazah perempuan di tempat pembakaran bata atau tobong bata menggemparkan warga desa Pilkan ke Cematan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah. Jenazah pertama kali ditemukan seorang pekerja dengan kondisi tidak berpakaian lengkap. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan pakaian yang diduga milik korban sekitar 10 meter dari posisi jenazah. Dari pemeriksaan awal, perempuan itu diduga menjadi korban pembunuhan dan ditemukan tanda-tanda kekerasan serta dugaan kekerasan seksual di tubuh korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Markono Purwokerto untuk diotopsi. Kami mendatangi TKP, ditemukan sosok-sosok mayat perempuan ini patut diduga kematiannya itu ada tanda-tanda kekerasan. Untuk sementara kami melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan alat bukti yang ada di TKP termasuk mengecek identitas si korban melalui alat inafis-mambis yang sementara nanti kami akan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian dari si korban. Parut diduga sementara ada bentuk kekerasan dan kekerasan seksual tapi semuanya nanti kepasian dari hasil otopsi. Hasil pemeriksaan sejumlah saksi, warga setempat tidak ada yang mengenali korban. Polisi menduga pembunuhan dilakukan pada malam hari karena tempat pembakaran batu-batu sepi ditinggal para pekerja di malam hari. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah